Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video ini kami akan kembali memberikan update-an terkait tentang bantuan sosial dari pemerintah Tepatnya tentang bantuan BPUM 1,2 juta rupiah Jadi bantuan BPUM ini terkhusus untuk teman-teman yang punya usaha dan punya kendala untuk mengembangkan usahanya Yaitu terkait tentang kekurangan modal usaha Jadi pemerintah sudah menyediakan bantuan 1,2 juta rupiah untuk membantu teman-teman dalam mengembangkan usaha teman-teman Nah terkait tentang perkembangan BPUM ini ada beberapa hal yang mesti teman-teman ketahui Yang pertama adalah terkait tentang himbawan dari Bank BNI Untuk semua penerima BPUM di tahun 2021 harus segera melakukan pencairan sebelum tanggal yang sudah disebarkan oleh BNI Nah tanggal berapa itu nanti akan kami jabarkan dalam video ini Dan kalau misalnya teman-teman tidak melakukan pencairan maka otomatis Dana 1,2 juta rupiah yang sudah masuk ke rekening teman-teman Dan semestinya teman-teman terima itu tidak bisa teman-teman terima Karena dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara Jadi teman-teman simak ya penjabarannya dalam video ini Kemudian informasi yang kedua adalah terkait tentang adanya pertanyaan dari teman-teman Yaitu ketika sudah menerima bantuan BPUM di bulan April kemarin Sebesar 1,2 juta rupiah Dan ternyata masih dicek di e-form BRI Itu masih menemukan keterangan berwarna hijau Artinya teman-teman masih lolos dalam penerimaan BPUM di tahun 2021 Apakah masih bisa melakukan pencairan BPUM tersebut di tahap ketiga Nah itu juga mesti teman-teman simak ya penjabarannya dalam video ini Kemudian pertanyaan yang sering juga muncul ke kami adalah Terkait tentang penerimaan nominal atau total bantuan BPUM Kalau di tahun 2020 itu kan yang menerima bantuannya Total yang mereka terima adalah 2,4 juta rupiah Kemudian di bulan April kemarin itu mereka menerima kembali sebesar 1,2 juta rupiah Artinya penerima di tahun 2020 bisa mendapatkan total bantuan BPUM 3,6 juta rupiah Nah bagaimana dengan nasib penerima BPUM di tahun 2021 ini Apakah setelah menerima bantuan 1,2 juta rupiah Akan menerima kembali bantuan 2,4 juta rupiah Supaya nominal bantuan yang diterima itu sama Nah ini juga kami jabarkan detail dalam video ini Maka dari itu teman-teman tonton ya video ini sampai habis Dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari channel ini Dengan cara mensubscribe Juga nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan terkait tentang perkembangan Atau informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah Oke sebelum kita jabarkan terkait poin-poin penting tadi Kita mulai dulu dari BPUM itu sendiri ya Ini untuk teman-teman yang masih bingung tentang pencairan BPUM Jadi BPUM ini sudah dicairkan atau sudah berjalan tahap 1 dan tahap 2 Dan untuk anggarannya atau untuk rencananya BPUM ini ada 3 tahapan Untuk tahap pertama kemarin ini sudah berjalan di tahun 2020 Dan mulai dicairkan dari bulan Agustus sampai awal 2021 Dan besar nominal pencairan bantuan BPUM di tahun 2020 Atau tepatnya di tahap 1 ini adalah sebesar 2,4 juta rupiah Untuk 12 juta pelaku UMKM Kemudian dilanjutkan di tahap kedua Tahap kedua ini dimulai di akhir Maret sampai sekarang Ini masih juga berlangsung pencairannya Dan untuk tahap 2 ini pencairan BPUM terkhusus untuk penerima bantuan BPUM Di tahun 2020 Tapi tidak semua penerima BPUM di tahun 2020 Kembali menerima bantuan BPUM 1,2 juta rupiah ini di tahun 2021 Alias di tahap kedua Kenapa? Karena kuota tahap kedua ini hanya sebanyak 9,8 juta pelaku UMKM Dan kemudian untuk tahap ketiga Tahap ketiga ini adalah terkhusus untuk teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di bulan April Di tahun 2021 Dan untuk pencairannya atau untuk mencek apakah teman-teman sudah lolos Atau tidak lolos dalam penerima BPUM tahap ketiga Ini sudah dimulai ya dari tanggal 20 Mei Baik melalui e-form bri.co.id Ataupun melalui bampres bpum.co.id Dan untuk pencairannya juga sudah dimulai dari tanggal 21 Mei 2021 Dan untuk tiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman Ada yang sudah melakukan pencairan semuanya Ada juga yang masih dalam proses antrian Dan selanjutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman Yang pertama kita lihat dulu terkait tentang himbauan dari Bank BNI Untuk semua penerima BPUM di tahun 2021 Apa bentuk himbauan dari Bank BNI ini bisa kita lihat di layar bersama-sama Pengumuman dari Bank BNI Dimana Bank BNI menyampaikan terkait tentang pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UKM Telah menyalurkan bantuan BPUM sebesar 1,2 juta rupiah Kepada 2.196.40 penerima se-Indonesia Melalui surat ini kami terima tanggal 24 Mei 2021 dari kantor pusat BNI Dengan ini kami informasikan bahwa batas akhir penerimaan dokumen Dan pencairan dana BPUM tahun 2021 ini selambat-lambatnya pada hari selasa tanggal 5 Juli 2021 Dan kemudian sehubungan dengan hal tersebut di atas Maka kami informasikan kepada seluruh penerima BPUM tahun 2021 Ini agar segera melakukan pemberkasan persyaratan Untuk dapat di proses pembukaan blokiran rekening Dan melakukan pencairan rekening bantuan tersebut Terima kasih Nah disini berarti untuk teman-teman yang belum sama sekali melakukan pencairan atau pembukaan blokiran Dari bantuan 1,2 juta rupiah ini Dan teman-teman sudah mendapatkan nomor antrian Sesuai dengan BNI tempat tinggal teman masing-masing Ini segera lakukan ya Karena batas dari pencairan itu hanya sampai tanggal 5 Juli 2021 Kalau teman-teman tidak melakukan pencairan otomatis Dana bantuan yang sudah masuk ke rekening teman-teman Dan semestinya teman-teman terima itu tidak bisa teman-teman terima Karena dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara Dan untuk informasi selanjutnya adalah terkait tentang keterangan Di ifom.co.id Ini masih berwarna hijau padahal sudah melakukan pencairan BPUM tahap kedua Nah ini apakah masih bisa melakukan pencairan di tahap ketiga Jawabannya adalah tidak Kenapa tidak? Karena memang semua penerima BPUM ketika dicek nick mereka di ifom.co.id itu masih berwarna hijau Sampai atau selama proses pencairan BPUM ini berlangsung Dan kalau memang teman-teman mau mencek ke bank yang bersangkutan boleh saja dicek Tapi saldo yang teman-teman miliki itu sudah 0 Karena teman-teman sudah melakukan pencairan di tahap kedua kemarin Dan terakhir yaitu terkait tentang apakah untuk penerima bantuan BPUM 1,2 juta rupiah Di bulan di tahun 2021 ini akan kembali menerima bantuan BPUM sebesar 2,4 juta rupiah Seperti halnya penerima bantuan di tahun 2020 Mereka awalnya menerima 2,4 juta rupiah Kemudian di tahun 2021 mereka menerima bantuan sebesar 1,2 juta rupiah Nah ini jawabannya adalah tidak juga Karena memang sampai saat ini kementerian kooperasi UKM Ini sudah menjelaskan ya bahwasannya BPUM di tahun 2021 ini Totalnya adalah 1,2 juta rupiah Dan kembali teman-teman yang mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2021 ini Syukuri saja apa yang sudah teman-teman dapatkan Karena masih banyak juga masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan bantuan Karena memang setiap bantuan itu ada kuotanya masing-masing Dan tentu harapan kita adalah bantuan BPUM ini akan kembali diperpanjang oleh pemerintah Untuk mendukung perekonomian masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini Nah itu dia teman-teman terkait tentang perkembangan atau update-an Untuk bantuan BPUM sebesar 1,2 juta rupiah untuk teman-teman semua Semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh